Kalau undang-undang, gugatan undang-undang pemilu yang membatasi capres-cawapres minimal harus 40 tahun itu bisa diturunkan menjadi 35 tahun, artinya Gibran berpeluang atau bisa maju di Pilpres tahun ini. Sehingga kalau ini diterima dan kemudian Prabowo menggandeng Gibran, ini akan menjadi satu Pilpres yang sangat-sangat menarik sekali. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang cukup mengejutkan kita semua, di mana Gibran Raka Buming Raka kemarin mengumpulkan ratusan relawan Jokowi di Solo. Awalnya saya pikir ketika melihat undangannya itu terlihat biasa saja gitu, karena wajar gitu. Gibran adalah anak Presiden Jokowi dan kemudian mayoritas relawan Jokowi adalah pendukung Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Jadi wajar saja terjadi pertemuan atau undangan gitu. Tapi kalau kita melihat dari isi pertemuannya ternyata, ini adalah konsolidasi jelang Pilpres 2024, di mana Gibran menyatakan bahwa sampai hari ini semua relawan Jokowi masih diminta untuk menunggu komando atau instruksi dari Pak Jokowi. Karena sampai sekarang masih belum clear, belum jelas siapa yang akan didukung di Pilpres 2024. Ini agak mengejutkan gitu, karena sebelum-sebelumnya gitu kan, Pak Jokowi kan berkali-kali memberikan kode atau sinyal-sinyal terhadap Ganjar Pranowo gitu. Yang rambutnya putih lah, yang satu mobil dan seterusnya gitu. Tapi kenapa setelah diumumkan sebagai capres oleh PDI Perjuangan, tiba-tiba hari ini, relawan Pak Jokowi termasuk Mas Gibran sebagai kader dari PDI Perjuangan, juga masih belum bisa menentukan siapa yang akan didukung di Pilpres 2024. Masih kayak galau gitu antara Prabowo sama Ganjar. Ini agak mengejutkan gitu. Dan kalau saya lihat berita-berita belakangan ini gitu ya, memang ada respon yang nggak biasa gitu. Seperti misalkan relawan Ganjar, sebelum deklarasi dari PDI Perjuangan, relawan Ganjar kan sudah kemana-mana gitu. Sudah belusukan, sudah aksi sosial gitu kan, membawa-bawa nama Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 gitu, sebagai pengganti dari Pak Jokowi gitu ya. Tapi ketika PDI Perjuangan atau Ibu Megawati mengumumkan bahwa Ganjar adalah capres dari PDI Perjuangan, ini relawan-relawan Ganjar seperti enggan untuk berselebrasi atau merayakan pencapresan Ganjar. Yang sebelumnya sangat ceriwi, sangat aktif membahas Ganjar sebagai capres 2024, tiba-tiba sekarang senyap, nggak mau membahas Ganjar lagi. Ini ada apa gitu? Karena terus terang, saya sebagai orang yang sering mengkritik Pak Ganjar gitu ya, ya meskipun juga beberapa konten video lain, saya juga meyakini bahwa Ganjar adalah capres 2024 dan pengganti Pak Jokowi dibandingkan Anies atau Prabowo gitu ya. Tapi saya kan termasuk orang yang paling sering mengkritik Ganjar dengan sangat keras gitu. Tapi ketika Ibu Megawati mengumumkan bahwa Ganjar adalah capres dari PDI Perjuangan, saya langsung gini nih, siap gitu kan. Siap menangkan Ganjar dan PDI Perjuangan 2024, siap hat-trick gitu. Tapi kenapa relawan Ganjar yang tiap hari muji Ganjar sebelum deklarasi, ini sekarang terlihat nggak happy? Ini ada apa? Apa ada? Karena alasan dari Mas Gibran ketika bertemu dengan ratusan relawan Pak Jokowi, Gibran menyatakan bahwa sampai hari ini masih ada dinamika politik yang terus mengalir, sehingga untuk menentukan siapa yang akan didukung, ini kita masih menunggu waktu. Padahal gitu ya, secara logis, Gibran adalah kader PDI Perjuangan. Pak Jokowi ketika deklarasi Ganjar sebagai capres, Pak Jokowi hadir di Bogor gitu. Dari Solo langsung ke Bogor gitu. Untuk menghadiri deklarasi Ganjar. Tapi dengan peristiwa yang sudah sejelas itu, selugas itu, di mana Pak Jokowi hadir di deklarasi Ganjar sebagai calon presiden Indonesia, ini ternyata sampai sekarang lelawannya masih menunggu komando dari Pak Jokowi. Itu agak adik gitu ya. Itu sama seperti kita sudah melaksanakan ijab kobul gitu ya, sudah ada saksi, sudah sepakan gitu kan, sudah diumumkan gitu ya. Tapi masih menunggu komando untuk melakukan malam pertama. Kira-kira gitu ya. Ya aneh gitu. PDI Perjuangan sudah mencapreskan, Pak Jokowi hadir di deklarasi itu gitu ya. Tapi sekarang lelawannya-lelawannya masih menunggu komando. Ini ada apa ini? Dan apa yang terjadi kepada PSI juga kurang lebih sama gitu ya. PSI ini mirip dengan lelawan-lelawan Ganjar yang sebelumnya sangat ceriwis gitu. Tapi ketika diumumkan oleh PDI Perjuangan, sekarang mereka senyap. Ini ada apa gitu. Karena PSI itu sebelumnya kan mencapreskan Ganjar dengan Yeni Wahid berpasangan untuk Pilpres 2024. Dan setelah Ganjar diumumkan oleh Ibu Megawati, ini PSI sampai sekarang belum bersikap. Mereka malah sibuk mau ke Prabowo. Lagi mana gitu. Berbeda halnya dengan P3 dan Hanura. Yang setelah Ibu Megawati mengumumkan Ganjar sebagai Capres, P3 dan Hanura langsung memberikan dukungan secara resmi gitu. Jadi ini memang terjadi perbedaan sudut pandang atau cara-cara kerja politik yang agak membingungkan. Yang itu kemudian mungkin ditafsirkan sebagai dinamika politik oleh seorang Gibran Raka Bumi Ngeraka. Ini tidak bisa dijelaskan secara publik. Tapi pada intinya ada hal yang belum clear sampai akhirnya mereka masih menunggu komando. Padahal simbol-simbol, sinyal-sinyal sebelum ini gitu ya, itu sudah sangat jelas mengarah kepada Pak Ganjar. Dan selama ini, relawan-relawan Pak Ganjar itu kan mengharapkan agar PDI Perjuangan segera mencapreskan Pak Ganjar. Tapi kenapa setelah dicapreskan malah membuat mereka terlihat kurang happy? Ini ada apa? Dan Gibran sebagai kader PDI Perjuangan, bagi saya, itu kan mestinya dia tunduk kepada keputusan partai, kepada keputusan Ibu Megawati sebagai ketua umum dari PDI Perjuangan. Itu mestinya gitu. Jadi gak etis rasanya kalau kemudian Gibran bilang bahwa untuk Pilpres 2024 nanti kita masih harus menunggu komando dari Pak Jokowi. Gak etis gitu. Karena dia kader kok gitu. Kader itu kan harus tunduk kepada Ibu Mega. Harus tunduk kepada komando dari Ibu Mega. Kenapa malah menunggu komando dari Pak Jokowi? Ini apa-apaan gitu. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Gibran ini terlampau berani gitu ya. Dan ini berbeda dengan Piala Dunia U20 misalkan. Kalau Piala Dunia U20 Gibran berbeda dengan Pak Ganjar, berbeda dengan kader-kader PDI Perjuangan yang lain, itu masih bisa cukup diterima. Karena Ibu Mega tidak langsung menyatakan sendiri terkait penolakan terhadap Israel. Jadi Ibu Mega tidak pernah berbicara di media atau kepada publik terkait penolakan Indonesia, penolakan PDI Perjuangan terhadap Israel. Gak ada gitu. Yang berbicara adalah kader-kadernya. Ya Pak Ganjar, Pak Koster, dan lain-lain gitu kan. Jadi wajar kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat atau sudut pandang yang berbeda antar kader PDI Perjuangan. Antara Gibran dengan Ganjar misalkan. Wajar kalau berbeda. Tapi kalau Capres, ini kan Ibu Mega yang mengumumkan sendiri, yang menyatakan sendiri. Pak Jokowi hadir di sana. Kenapa kemudian sekarang masih menunggu komando-komando lagi? Ini ada apa? Karena apa yang dilakukan oleh Gibran, bagi saya itu, mohon maaf, ini sangat-sangat lancang. Karena sebagai kader partai, mestinya ya tunduk dengan keputusan partai. Mbak Puan Maharani sebagai anak dari Ibu Megawati saja, yang selama ini juga punya ambisi untuk maju di Pilpres 2024, yang sudah pasang baliho di mana-mana, yang kemudian mendapatkan hujatan dan kritikan itu. Yang berusaha untuk bisa meraih simpati atau membuka peluang bagi dia untuk maju di Pilpres, entah itu sebagai Capres atau Cowapres. Itu ketika Ibu Mega mengumumkan Ganjar sebagai Capres. Mbak Puan langsung mendukung. Gak berani membangkang terus kemudian berpikir bahwa, ya kita tunggu nanti dinamika politik, apakah kita akan mendukung Prabowo atau Ganjar? Gak ada. Tapi Gibran seberani itu. Ini kan tanda tanya. Kenapa Gibran seberani itu? Apa ada faktor-faktor pendukung di belakangnya? Atau motivasi-motivasi terselubung yang membuat Gibran berani untuk bicara soal Pilpres 2020? 24 nanti. Karena kalau kita lacak ke belakang, berita-berita sebelum ini gitu ya, memang ini penuh simbol dan agak-agak multitafsir gitu. Karena di hari raya Idul Fitri kemarin gitu ya, satu-satunya tamu yang diterima oleh Presiden Jokowi, cuma Pak Prabowo. Jadi Prabowo hadir dengan keluarganya, datang ke Solo, soan ke Solo, terus kemudian ya sempat dilayani oleh Kaisang gitu ya, sempat bikin penyataan bersama dengan Mas Gibran gitu ya. Dan Prabowo menjadi satu-satunya tamu hari itu. Setelah itu gak ada tamu lagi gitu. Bahkan Pak Ganjar pun gak bisa kesana, gak bisa halal-halal dengan Pak Jokowi gitu ya. Memang sholat bersama gitu kan di masjid. Tapi gak halal-halal gitu. Gak halal-halal keluarga seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Jadi, dan ini membuat saya jadi bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya gitu ya, dengan sikap relawan atau sikap Mas Gibran hari ini? Karena ketika Prabowo ditanya soal potensi menjadi cawapres, Pak Prabowo nampaknya menyatakan bahwa dia gak mungkin jadi cawapres. Ya meskipun jawabannya gini kira-kira. Dia bilang, ya saya kan capres dari partai saya. Dan partai saya agak kuat hari ini kok ya. Maksud yang lain kan, gak lah saya gak mau gitu ya. Saya capres kok ngapain jadi cawapres kan gitu. Nah, tapi ketika Prabowo ditanya oleh wartawan terkait komunikasi dengan PD Perjuangan gitu ya, Prabowo menjawab dengan sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat mengejutkan juga. Dan ini nampaknya penuh tanda tanya juga gitu. Karena Prabowo bilang bahwa yang penting survei Mas Gibran itu terus naik katanya. Nah ini pertanyaannya, survei yang mana ini? Survei di pemilu yang mana gitu? Pilpres atau pilgada ini? Ya karena nama Mas Gibran juga muncul di Pilpres gitu ya. Meskipun cuma 2,7 persen, tapi ya muncul gitu. Itu cuma kalah 0,2 persen dari Sandiaga Uno. Jadi Gibran sampai hari ini, menurut survei itu juga masih dipertimbangkan untuk maju di Pilpres 2024. Sehingga dari sini gitu ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Gibran sebagai kader PD Perjuangan, dengan segala keberanian dan, apa namanya, blundernya menurut saya, yang seperti membangkang pernyataan Ibu Megawati gitu ya, saya melihat nampaknya ini ada skenario yang berbeda yang kita masih belum tahu sampai sekarang. Yang nampaknya itu akan mengejutkan kita semua karena kalau sampai gitu ya, kalau sampai maksud Prabowo bersama Gibran dan membahas soal survei Mas Gibran terus naik, itu adalah untuk Pilpres 2024. Ini bisa jadi, semua capres-capres yang sekarang sudah ada itu akan berubah. Dan koalisi yang sudah terlanjur terbentuk atau partai-partai yang sudah terlanjur mendukung salah satu capres itu juga akan berubah pikiran gitu. Karena belakangan setelah saya cek gitu ya, ternyata memang ada gugatan Undang-Undang Pemilu yang membatasi calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun. Jadi capres-capres minimal harus 40 tahun. Nah ini sekarang dalam gugatan di MK gitu ya, agar diturunkan menjadi 35 tahun atau pas sesuai dengan usia Gibran tahun ini. Jadi saya membayangkan gitu ya, apakah ini ada skenario atau rencana untuk memasangkan Prabowo Gibran atau Gibran Prabowo. Kayaknya sih lebih masuk akal Prabowo Gibran gitu ya, untuk maju bersama di Pilpres 2024. Karena kalau undang-undang, gugatan Undang-Undang Pemilu yang membatasi capres-capres minimal harus 40 tahun itu bisa diturunkan menjadi 35 tahun. Artinya Gibran berpeluang atau bisa maju di Pilpres tahun ini. Sehingga kalau ini diterima dan kemudian Prabowo menggandeng Gibran, ini akan menjadi satu Pilpres yang sangat-sangat menarik sekali gitu. Karena pada akhirnya, ganjar sudah dicapreskan dan Ibu Megawati nampaknya tidak akan menggeser atau mengganti pernyataannya kecuali ada masalah-masalah yang sangat-sangat fundamental gitu ya. Sehingga kalau terjadi persaingan antara ganjar versus Sandiaga atau ganjar Anis gitu ya, terus kemudian Prabowo Gibran, wah ini kayaknya akan menarik Pilpres 2024 ini. Dan saya, ya sebagai orang yang, apa namanya, yang tidak punya beban gitu ya, saya mendukung siapapun, yang penting bukan Anis Baswedan. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi, kalau ditanya apakah akan tetap mendukung ganjar, saya akan tetap mendukung ganjar meskipun Prabowo dan Gibran berpasangan di Pilpres 2024. Meskipun nantinya, atau meskipun nanti misalkan Gibran berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024, saya tetap akan mendukung Pak Ganjar gitu. Karena Ganjar sudah dicapreskan oleh Ibu Megawati, dan saya ikut komando dari Ibu Megawati. Sehingga ini menjadi clear dan jelas bagi saya gitu ya, di Pilpres 2024 nanti. Ini nampaknya akan menjadi satu persaingan yang sangat menarik kalau Undang-Undang Pemilu yang membatasi usia pasangan itu diturunkan menjadi 35 tahun. Tapi ya kita tunggu saja, yang pada intinya saya melihat sampai hari ini gitu ya, apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, itu memang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang selalu mengumumkan calonnya itu last minute. Yang selalu mengumumkan calonnya itu ya di ujung-ujung waktu, di ujung-ujung pendaftaran gitu ya. Sekarang ini kan waktunya masih 5-6 bulan lagi gitu. Jadi masih cukup jauh sebenarnya. Jadi ketika ganjar diumumkan, ini masih terbuka segala kemungkinan, dan bahkan pencalonannya mungkin bisa dianulir kalau ada masalah yang sangat-sangat fundamental, dan itu pernah terjadi di Pilgub Jawa Timur lalu. Jadi ya kita ikuti saja gitu, tapi bagi saya pribadi, saya ikut Ibu Megawati. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.